ESK Season 275, Petunjuk Wudow Kolam pembersihan pedang di kaki puncak pedang pembunuh tidak lagi dapat membahayakan Kitsune. Pada hari ini, Kitsune mengubah metodenya dan langsung menuju ke dasar air terjun ki pedang Kill Sword Peak untuk berkultivasi. Ini jauh lebih berbahaya daripada berkultivasi di Sword Cleansing Pool. Kill Sword Peak melonjak ke langit dan menembus awan. Air terjun pedang ki yang jatuh dari puncak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Pada hari pertama Kitsune pergi ke air terjun pedang ki, dia bahkan tidak menghabiskan setengah batang dupa sebelum dia terluka para oleh air terjun pedang ki dan pingsan di kolam pembersihan pedang sekali lagi. Suzimo muncul tepat waktu dan membawa Kitsune kembali ke guanya. Huh, Suster Junior Dark North kesurupan. Jalan kultivasi bukanlah jalan untuk mengejar hasil. Siapa yang menyiksa dan menghancurkan diri mereka sendiri seperti Suster Junior Dark North. Tidak mungkin bagi Suster Junior Dark North untuk memikirkan metode kultivasi yang tidak manusiawi seperti itu. Itu pasti dipaksakan oleh orang Su itu. Para pembudidaya pedang Kill Sword Peak marah dan merasa semakin muat dan bertentangan dengan keberadaan Suzimo. Bunuh Aola pertemuan Sword Peak. Omong kosong apa? Seorang kultivator pedang Trusel Freelam menonjol dan mengeluh, sejak pria Su itu datang ke dunia pedang kita, bagaimana Suster Junior Dark North disiksa olehnya. Orang Su itu bilang dia datang untuk mengunjungi dunia pedang, tapi selama sebulan terakhir ini, dia kebanyakan bersembunyi di gua tempat tinggal Suster Dark North dan jarang menunjukkan dirinya. Kurasa dia takut pada orang-orang di dunia pedang kita. Peak Master sangat memikirkan Suster Junior Dark North. Apa yang dia katakan? Banyak pembudidaya pedang berkumpul di aula pertemuan dan berdiskusi dengan penuh semangat. Banyak pembudidaya pedang memandang ke arah Wang Dong, yang juga merupakan orang nomor satu di Kill Sword Peak. Wang Dong berkata, Tuan juga harus memperhatikan hal ini. Namun, Tuan bukan hanya Tuan puncak dari puncak pedang pembunuh, tetapi dia juga seorang ahli alam gua surga. Dengan status dan wilayahnya, itu tidak baik untuk dia untuk ikut campur. Kita harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Wang Dong selalu menyukai Kitsune, tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya secara terbuka. Hari-hari ini, melihat Kitsune menderita, dia juga merasa sedikit tertekan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang nomor satu di selayar Sword Peak. Dia telah berkultivasi ke tahap transformasi void dari alam diri sejati dan dapat dianggap sebagai puncak sejati-sejati. Jika dia pergi mencari Suzimo, itu sama saja dengan menggertak yang lemah. Hal terpenting dalam dimensi pedang adalah keadilan. Kecuali itu adalah situasi yang sangat khusus, dimensi pedang diam-diam setuju bahwa hanya pembudidaya dari alam yang sama yang bisa berdebat dan mendiskusikan pedang satu sama lain. Jika seseorang mengandalkan fakta bahwa alam kultivasi mereka lebih tinggi dari lawan mereka, bahkan jika mereka menang, mereka tidak akan memenangkan rasa hormat dari para pembudidaya pedang. Sebaliknya, mereka akan menarik kritik dan cemohan. Misalnya, Suzimo sekarang adalah immortal sempurna dari Unity Stage. Di alam pedang, dia hanya bisa menemukan dewa sempurna dari tahap persatuan untuk bertanding. Bahkan jika dia hanya satu tingkat lebih tinggi dari mereka, Celestial Beying Stage, di mata banyak pembudidaya pedang, dia menindas yang lemah dan memiliki keuntungan yang tidak adil. Kakak senior Wang, pikirkan cara. Seorang pembudidaya pedang berkata, jika dia terus seperti ini, suster muda Beying akan dilumpuhkan oleh pria Su itu. Itu benar. Bahkan master puncak memuji bakat junior sister Beying dalam pedang Dao. Bagaimana dia bisa dilumpuhkan oleh orang itu? Wang Dong merenung untuk waktu yang lama. Kilatan pedang melintas di matanya. Dia tampaknya telah mengambil keputusan. Sepertinya itu satu-satunya cara. Kami akan memilih immortal sempurna terkuat dari Unity Stage dari Swordslayer Peak untuk bertanding dengan rekan Dao Su. Jika dia bisa mengalahkannya, kami akan membujuknya untuk mundur. Jika rekan Dao Su kalah di depan semua orang, dia mungkin akan terlalu malu untuk menjadi tuan junior sister Beying. Chu Suan mengangguk. Itu benar. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan kita, dia tidak cocok menjadi tuan junior sister Beying. Aku akan pergi. Chu Suan adalah yang pertama berdiri. Tidak peduli apa, kamilah yang membawa rekan Dao Su kembali. Saya bertanggung jawab untuk ini. Anda. Wang Dong terdiam dan ragu-ragu. Chu Suan adalah immortal sempurna dari Unity Stage. Namun, kekuatan tempurnya hanya dianggap berada di eselon atas level ini. Wang Dong berkata perlahan, pertempuran ini sangat penting. Kamu harus menang, kamu tidak boleh kalah. Di satu sisi, itu untuk menyelamatkan sister junior Beying-Beying dari kesulitannya. Di sisi lain, kami tidak dapat menodai reputasi alam pedang kami. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, seorang pembudidaya pedang menonjol dan berkata dengan tenang. Ni Chen. Dia adalah salah satu jenius paling terkenal dari Slater Sword Peak. Di antara murid biasa, dia hanya kalah dari Kitsune. Ketika dia melampaui kesengsaraan dan naik, dia telah menarik tujuh dalam sembilan kesengsaraan surgawi dengan momentum besar. Wang Dong santai saat melihat Ni Chen menonjol. Dia menganggup dan berkata, dengan junior Broterni bergerak, tidak ada ketegangan dalam hasil pertempuran ini. Namun, ada beberapa hal yang harus saya katakan kepada saudara muda. Wang Dong berpikir sejenak, lalu berkata, aku punya firasat bahwa orang ini mungkin memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Saudara bela diri junior Ni, kamu tidak boleh ceroboh saat melawannya. Petik 2. Kakak senior, jangan khawatir. Ni Chen berkata, jika aku bertarung, aku akan habis-habisan tidak peduli siapa lawanku. Tidak ada hal seperti meremehkan lawan saya. Wang Dong tersenyum lagi. Namun, junior Marsial Broterni, Anda harus tahu batas Anda. Bagaimanapun, pihak lain adalah tamu dari jauh dan pernah menjadi master junior Marsial Sister Beining. Jika Anda bisa menang dengan mudah, berhenti saja. Jangan kasar. Ni Chen mengerutkan bibirnya. Aku tidak akan mengambil nyawanya. Ketika saatnya tiba, aku hanya akan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Iya itu bagus. Wang Dong merasa lega dan berkata sambil tersenyum, aku tidak akan pergi sehingga rekan Dao Isu tidak akan merasa terlalu tertekan. Aku akan pergi menyiapkan anggur yang baik dan menunggu kembalinya kemenangan junior Marsial Broterni. Ni Chen mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga, Saudara bela diri senior, cepat dan besiaplah. Aku akan segera kembali. Para pembudidaya pedang lainnya bersorak ketika mereka mendengar itu dan mengikuti Ni Chen menuju gua tempat tinggal Kitsune. Tak lama, kelompok Ni Chen tiba di gua tempat tinggal Kitsune. Sepanjang jalan, mereka secara alami menarik perhatian banyak pembudidaya pedang. Pada saat mereka tiba di gua tempat tinggal, sebagian besar pembudidaya pedang di selayar Swatpik tertarik. Terlepas dari pertarungan peringkat yang diatur oleh dunia pedang, selayar Swatpik sudah lama tidak semarak ini. Sebelum Ni Chen bisa memanggil, beberapa pembudidaya pedang tidak bisa menahan diri dan pergi untuk mengetuk pintu. Suzimo sedang merawat luka Kitsune di gua tempat tinggalnya ketika dia merasakan keributan di luar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apa yang terjadi di luar? Tanya Kitsune dengan suara rendah. Roh asalnya lemah dan dia tidak bisa merasakan situasi di luar karena dia baru saja memulai perawatannya. Beri aku waktu sebentar, aku akan pergi melihatnya. Sosok Suzimo melintas dan dia tiba di pintu masuk gua tempat tinggal, mendorong pintu terbuka. Ketika mereka melihat Suzimo keluar, keributan di luar langsung meredah. Selama sebulan terakhir, Suzimo telah menggunakan mata air neraka-neraka untuk menghilangkan dua kutukan di tubuhnya dan pulih ke keadaan semula. Kenapa kalian semua di sini? Tanya Suzimo. Sambil membawa pedang panjang di tangannya, Ni Chen perlahan berjalan menuju Suzimo dan berkata, ku dengar kau dari alam surga. Anda. Bab 2742. Kau ingin berdebat denganku? Suzimo melihat pembudidaya pedang naif bernama Ni Chen dan bertanya-tanya apakah dia telah memilih orang yang salah. Tapi setelah dipikir-pikir, alam surgawi dan alam pedang terlalu jauh. Orang-orang di alam pedang tidak tahu siapa dia, apalagi metode apa yang dia miliki. Dapat dimengerti bahwa orang ini datang untuk berdebat. Namun, untuk Suzimo saat ini, setelah melangkah ke alam sejati-sejati, tubuh sejati Kinglian kelas 12 telah tumbuh ke kondisi puncaknya. Bahkan jika dia tidak menggunakan garis keturunannya atau kemampuan mistis apapun, dia bisa menghancurkan semua dewa sempurna dari tahap persatuan hanya dengan tubuh sejati Kinglian. Kitsune masih berada di gua tempat tinggalnya, menunggunya kembali dan menyembuhkan. Selain itu, masih ada sejumlah besar energi dari makam kekaisaran di tubuhnya. Setelah menghilangkan dua kutukan, dia siap untuk memperbaiki dan menyerap energi untuk menerobos ke tahap makhluk surgawi. Dia tidak berharap Ni Chen datang saat ini. Melihat Su Zimo terdiam, Jian Chen berpikir bahwa dia memiliki beberapa kekhawatiran, jadi dia melangkah maju dan berkata, Rekan Daoi Su, Anda telah berada di alam pedang untuk sementara waktu. Saudara-saudara junior mendengar bahwa Anda berasal dari surgawi alam dan ingin melihat metodemu. Jangan khawatir, Rekan Daoi Su. Saudara junior Ni Chen akan tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Tentu. Su Zimo mengangguk. Dia hanya ingin mengakhirinya dengan cepat, kembali ke gua tempat tinggal untuk membantu Kitsune menyembuhkan dan terus berkultivasi. Adapun Ni Chen ini, itu bukan tantangan sama sekali. Selain itu, dia memiliki kesan yang baik tentang alam pedang. Dia tidak bisa menolak kunjungan pihak lain. Selain itu, alam pedang selalu memperlakukannya dengan hormat. Bahkan jika mereka datang untuk menantangnya, mereka hanya menemukan penggarap pedang dari tahap persatuan. Melihat bahwa Su Zimo langsung setuju, Jian Chen tertegun sejenak, merasa sedikit terkejut. Keributan itu menarik lebih dari setengah pembudidaya pedang dari puncak pembunuh pedang. Mereka berkumpul dalam lingkaran, semakin banyak orang berkumpul, semuanya tampak bersemangat. Masukkan salinan sempurna dari aplikasi yang dapat diubah versi lama artefak pengejaran buku artefak yang dapat diubah. Ni Chen melangkah maju dan berkata dengan tenang, Rekan Tauisu, bagaimanapun juga kamu adalah tamu. Kamu dapat melakukan langkah pertama. Aku akan memberimu tiga gerakan. Mendengar ini, sorak-sorai datang dari kerumunan. Di mata banyak pembudidaya pedang, Ni Chen telah menyerah inisiatif untuk membiarkan Su Zimo membuat langkah pertama, memungkinkan Su Zimo untuk membuat langkah pertama. Kau ingin aku menyerang lebih dulu? Ekspresi Su Zimo agak aneh. Ni Chen menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata, silakan. Aku tidak akan membalas dalam tiga langkah. Tapi setelah tiga gerakan, Anda harus berhati-hati. Su Zimo tersenyum dan mengangguk. Jian Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat suaranya, kalian berdua, besiaplah, mulai. Saat dia mengatakan itu, sosok Su Zimo bergerak dan dia tiba di depan Ni Chen seketika dengan kecepatan yang mengejutkan. Ni Chen terkejut. Sangat cepat. Karena Ni Chen baru saja mengatakan bahwa dia akan membiarkan lawannya mengambil tiga langkah, itu tidak pantas baginya untuk membalas. Dia hanya bisa mundur secara tidak sadar. Su Zimo mengulurkan tangan dan meraih pedang di tangannya. Sebelum Ni Chen bisa bereaksi, tangan Su Zimo sudah meraih gagang pedang. Berdengung. Cahaya pedang yang menyala dan gemerlap tiba-tiba menyala, disertai dengan teriakan pedang yang jelas dan merdu. Penggara pedang yang melihat hanya melihat kilatan cahaya di depan mereka, dan kemudian menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, Su Zimo sudah kembali ke tempat asalnya, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Saat mereka berdua melakukan kontak, pertukaran itu terlalu cepat dan tidak banyak pembudidaya pedang yang bisa melihat apa yang terjadi di tengah. Ekspresi Su Zimo tenang. Namun, ekspresi Ni Chen sangat buruk dan dia tidak mengatakan apa-apa. Apa yang terjadi barusan? Saya tidak yakin. Saya tidak berpikir itu bahkan tiga langkah. Mengapa mereka berhenti? Apakah kakak senior Ni Chen kehilangan kendali sinar pedang itu sebelumnya dan menyerang sebelum waktunya? Sebagai pembudidaya pedang dibahas, jejak darah merembes keluar dari glabela Ni Chen. Setetes darah yang mencolok mengalir perlahan dan tergantung di ujung kuas. Ini, diskusi di sekitarnya secara bertahap menjadi semakin menghina. Namun, Ni Chen benar-benar terluka dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari batu. Selain Ni Chen dan Suzy Mo, tidak banyak orang yang bisa melihat apa yang terjadi sebelumnya. Suzy Mo mendekati Ni Chen dan menarik pedangnya tepat di depannya, menusuk glabela Ni Chen dengan satu tusukan sebelum menyarungkan pedang Ni Chen. Ni Chen jelas bahwa dengan serangkaian tindakan itu, Suzy Mo memiliki seratus cara untuk membunuhnya. Adapun dia, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Perbedaannya terlalu besar. Jika dia membiarkan pihak lain menyerang, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghunus pedangnya. Mengambil napas dalam-dalam, Ni Chen berkata dengan suara yang dalam dengan ekspresi muram, Rekan Taui Su, saya harus mengakui bahwa saya tidak akan bisa mengalahkan Anda jika Anda menyerang lebih dulu. Suzy Mo tersenyum tipis. Kultifator pedang ini agak murah hati dan tidak marah karena dipermalukan. Sebaliknya, dia mengaku kalah. Ni Chen berkata, Namun, semua kemampuanku ada di pedang panjang ini. Saya ingin menantang Anda lagi dan tidak akan lagi sopan. Tolong kabulkan keinginan saya, Rekan Tauis. Kali ini, Ni Chen mencabut arogansi di dalam hatinya sepenuhnya dan tidak berani gegabuh. Tentu. Suzy Mo mengangguk santai. Berdengung. Kali ini, Ni Chen segera menghunus pedangnya dan memegangnya secara horizontal di depan dadanya. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya saat dia memancarkan niat membunuh dari pedang dao. Ni Chen telah melihat Suzy Mo sebagai lawan terkuat dalam hidupnya dan tidak berani menahan sama sekali. Suzy Mo tidak melakukan gerakan yang tidak perlu dan mengambil langkah maju seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai. Seketika, dia tiba di depan Ni Chen. Meskipun gerak kaki itu tampak biasa saja, itu sebenarnya adalah kombinasi dari sembilan langkah halus istana dan langkah bajak surga. Tidak hanya melintasi kekosongan secara instan, itu bahkan melepaskan aura tak terkalahkan yang menggetarkan jiwa. Bahkan makhluk surgawi mungkin tidak bisa menang, apalagi imortal sempurna dari tahap persatuan. Suzy Mo mengulurkan tangan dan meraih pedang di tangan Ni Chen. Ni Chen menyalurkan buah daunnya dengan marah dan bola cahaya dao bersinar di belakang kepalanya. Pedang di tangannya berputar dan melepaskan kekuatan pedang yang sangat tajam. Namun, Suzy Mo selangkah lebih cepat. Sebelum Ni Chen bisa melepaskan semua kekuatan pedangnya, pergelangan tangannya dicengkram oleh Suzy Mo dan diremas dengan lembut. Merasakan rasa sakit, Ni Chen mengendurkan cengkramannya dan pedang sudah berada di tangan Suzy Mo. Suzy Mo menyesuaikan pedangnya dan sinar pedang melintas sebelum menghilang seketika. Sosoknya sudah mundur ke tempat asalnya. Keduanya masih berdiri terpisah seratus kaki. Ni Chen memeluk pedang di tangannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, ada luka lain di gelabelanya. Jika pedang itu masuk sedikit lebih dalam, dia akan mati di tempat. Aku sudah kalah. Setelah lama terdiam, Ni Chen berkata perlahan. Setelah itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Suzy Mo dan berbalik untuk pergi diam-diam. Serangkaian desahan bisa terdengar dari kerumunan di sekitarnya. Ekspresi kasihan melintas di mata Jian Chen juga. Memikirkan bahwa bahkan bahwa bahkan Ni Chen dari Sword Kill Picks Unity Stage tidak akan mampu mengalahkan orang ini. Selanjutnya, metode yang baru saja ditampilkan orang ini memang menakutkan. Tidak hanya teknik gerakannya yang sangat cepat, fisiknya juga kuat. Dia benar-benar bisa mengalahkan Ni Chen yang memegang pedang dengan tinjunya. Jian Chen menganggap bahwa bahkan jika dia bertarung melawan Suzy Mo, dia mungkin tidak akan bisa menang dengan pasti. Bab 2743 Di ruang konferensi, Wang Dong menyiapkan anggur dan menunggu kembalinya Ni Chen dengan penuh kemenangan. Menurutnya, seharusnya tidak ada kecelakaan dalam pertempuran ini. Ketika Ni Chen memadatkan buah daunnya dan melangkah ke alam diri sejati, dia menarik 79 kesengsaraan surgawi yang jarang terjadi di dunia pedang. Selanjutnya, Ni Chen berada di peringkat 5 besar dalam kekuatan tempur di antara para pembudidaya pedang Unity Pace dari killer sword pick. Seperti yang diharapkan. Tak lama, sosok Ni Chen muncul di pintu masuk ruang konferensi. Wang Dong menyambutnya dengan senyuman dan memuji, ini bahkan belum setengah waktu dupa. Langkah yang bagus, Saudara Mudani. Kamu memang cepat. Ketika Ni Chen mendengar itu, mulutnya berkedut tak terkendali. Wang Dong tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa ekspresi Ni Chen tidak benar dan suasana hatinya agak sedih. Memfokuskan pandangannya, dia menemukan bahwa ada dua bekas pedang halus di gelabela Ni Chen. Meski lukanya sudah sembuh, bekasnya masih terlihat. Saudara Mudani kalah. Wang Dong bertanya-penuh tanya. Ni Chen menghela nafas. Kultifator dari alam surgawi ini memang memiliki beberapa keterampilan. Aku tidak bisa mengalahkannya. Wang Dong menghibur, tidak apa-apa. Jangan berkecil hati, Saudara Mudani. Para pembudidaya generasi kita tidak pernah kalah sebelumnya. Ni Chen tertawa getir. Sebenarnya, kekalahan adalah kekalahan. Namun, dia benar-benar dikalahkan terlalu menyeluruh. Pihak lain bahkan tidak menggunakan senjata dan pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun. Itu adalah pukulan besar baginya. Ketika Wang Dong melihat bahwa Ni Chen sedih, dia menyemangati. Saudara Mudani, jangan berkecil hati. Pedang dao dari pembudidaya pedang dari puncak pedang pembunuh dimaksudkan untuk membunuh. Dia tamu dari jauh. Kamu menahan diri dan tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang pembantayan dao. Masuk akal jika kamu kalah. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, masih belum diketahui siapa yang akan menang. Ni Chen membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Bukannya dia tidak melepaskannya, Suzimo tidak memberinya kesempatan sama sekali. Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati sebelumnya, dia akan mati berkali-kali. Mereka berdua tidak mengobrol lama ketika seorang pembudidaya pedang berlari dengan tergesa-gesa dari luar dan berkata sambil terengah-engah, kakak Wang, setelah kakak senior ni dikalahkan, Cusuan dan kakak-kakak senior lainnya tidak tahan lagi dan menonjol untuk menantang orang itu. Omong kosong. Wang Dong menegur, karena kita akan bertanding dengannya, tentu saja kita akan melakukannya di lingkungan yang adil. Hari ini, saudara mudani telah bertanding dengannya. Jika kita ingin bertanding lagi, kita harus melakukannya. Tunggu sehari dan beri dia waktu untuk istirahat. Jika kita mengalahkannya dalam pertempuran gesekan, maka itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil, dan bukankah kita akan diejek oleh orang lain. Jika berita ini menyebar, orang bahkan akan mengatakan bahwa dimensi pedang kita menindas orang luar. Pembudidaya pedang memiliki ekspresi malu saat dia bergumam dengan suara kecil, tidak pasti siapa yang akan menggertak siapa. Apa yang kamu gumamkan? Wang Dong mengerutkan kening dan berkata, kembalilah dengan cepat dan hentikan saudari muda Cusuan dan yang lainnya. Pihak lain adalah tuan dari saudari junior Beiming, jadi kita harus sopan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti bergiliran untuk membuatnya lelah. Kultifator pedang berkata dengan canggung, kakak senior Wang, Anda sudah terlambat. Ketika saya bergegas, itu sudah berakhir. Ini sudah berakhir. Wang Dong bertanya tanpa daya, apakah Anda melukai rekan Daoi Su? Sudut mulut Nichen berkedut beberapa kali. Air. Kultifator pedang tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Kakak senior Wang, kamu mungkin tidak tahu tentang metode teman Su ini. Kakak senior Cusuan dan selusin pembudidaya pedang lainnya bahkan tidak bertahan satu putaran melawannya dan semuanya dikalahkan. Hem. Wang Dong mengangkat alisnya. Suster junior Cusuan dan selusin pembudidaya pedang lainnya menantang pria ini satu demi satu dan mereka semua dikalahkan. Secara naluriah, Wang Dong menatap Nichen di sampingnya. Nichen batuk dengan lembut. Saya lupa menyebutkan bahwa saya juga tidak bertahan satu putaran melawannya. Dia sekuat itu. Wang Dong mengingat pertemuan pertamanya dengan Su Simo. Dia tidak merasakan ancaman dari pihak lain. Merenung sejenak, Wang Dong bertanya, apakah dia menggunakan harta roh yang kuat? Nichen berkata, ketika kita bertarung, dia dengan tangan kosong. Dua kali, dia menyambar pedangku dan melukaiku. Meraih pedang seorang pembudidaya pedang dengan tinjunya yang telanjang. Wang Dong menganggup dalam hati. Sepertinya pria ini memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Wang Dong bertanya lagi, kemampuan suci atau seni rahasia macam apa yang dia gunakan. Tidak ada apa-apa. Kultifator pedang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Wang Dong tidak mengerti dan bertanya tanpa sadar, tidak bisakah kalian memberitahu asal-usul kemampuan ilahi atau seni rahasia yang dia gunakan. Pembudidaya pedang menjawab dengan jujur, dia tidak menggunakan kemampuan ilahi atau seni rahasia apapun. Wang Dong tertegun dan tidak bisa bereaksi sejenak. Tidak ada kemampuan ilahi atau seni rahasia yang digunakan dalam pertempuran antara dewa sempurna. Kultifator pedang berkata, orang itu menggunakan seperangkat seni bela diri langsung untuk mengalahkan kakak senior Cusuan dan yang lainnya ke dalam keadaan menyesal. Tepat pada saat ini, pembudidaya pedang lain berlari dari luar. Saat dia memasuki aula, pembudidaya pedang berteriak, kakak Wang, orang itu telah mengalahkan lebih dari 40 pembudidaya pedang di depan gua tempat tinggal Suster Beiming. Jantung Wang Tong berpacu saat dia mendengarkan, dan bahkan pembuluh darahnya menjadi tidak stabil. Dia baru saja mengalahkan Cusuan dan selusin pembudidaya pedang lainnya. Sudah berapa lama sejak dia mengalahkan 20 pembudidaya pedang lainnya? Itu sudah cukup memalukan bahwa mereka bergiliran untuk melawan. Jika mereka kalah secara menyeluruh dalam pertempuran terus-menerus, maka wajah puncak pedang pembunuh akan sepenuhnya dilenyapkan di dunia pedang. Wang Dong tidak bisa terlalu peduli saat ini. Tidak peduli apa, Su Zimo datang dari alam surga. Sebagai pembudidaya pedang dari alam pedang, mereka secara alami tidak bisa lemah. Wang Dong berkata dengan suara yang dalam, panggil kakak muda Bu Yao dan kakak muda Wen Zheng untuk menemuiku. Kakak senior Bu Yao dan kakak senior Wen Zheng sudah bergegas ketika mereka mendengar tentang ini, kata pembudidaya pedang dengan cepat. Wang Dong menghela nafas lega dan sedikit mengangguk. Bagus. Mi Chen dan pembudidaya pedang lainnya saling memandang, merasa sedikit tidak nyaman. Mereka telah melihat metode Su Zimo dan benar-benar merasakan kekuatan yang tak terkalahkan itu. Meskipun Bu Yao dan Wen Zheng termasuk di antara dewa sempurna teratas dari tahap persatuan di puncak pembunuh pedang, sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang melawan orang ini. Wang Dong juga tampak sedikit gelisah. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata, ayo pergi. Aku akan pergi melihat dan melihat apa yang mampu dilakukan orang ini. Aku akan memegang garis untuk saudara muda Bu Yao dan Wen Zheng. Sebelum Wang Dong dan yang lainnya bisa berjalan keluar dari aula konferensi, pembudidaya pedang lain bergegas dari jauh. Hati Wang Dong tenggelam ketika dia melihat betapa bingungnya orang itu. Kakak senior Wang, itu buruk. Ketika pembudidaya pedang melihat Wang Dong, dia berkata dengan keras, kakak senior Bu Yao dan Wen Zheng dilumpuhkan oleh orang itu dengan dua serangan telapak tangan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghunus pedang mereka. Berita itu seperti sambaran petir yang menyambar Wang Dong dan membuatnya pusing. Bu Yao dan Wen Zheng dikalahkan terlalu cepat, bukan? Sebagai pembudidaya pedang, mereka bahkan tidak menghunus pedang mereka. Jika kabar ini keluar, mereka mungkin akan menjadi lelucon terbesar dari delapan puncak pedang. Bab 2744. Tantangan Suzimo dari Swordslayer Peak tidak bertahan lama. Dalam waktu kurang dari dua jam, itu selesai. Setelah Bu Yao dan Wen Zheng, dua dewa sempurna dari tahap persatuan, dikalahkan, tidak ada orang lain yang berdiri. Ada lebih dari seribu dewa sempurna dari tahap persatuan. Ada lebih dari lima ratus dewa sempurna dari tahap persatuan. Namun, bahkan Bu Yao dan Wen Zheng dikalahkan. Selanjutnya, mereka dikalahkan secara menyedihkan oleh Suzimo bahkan tanpa bisa menghunus pedang mereka. Jika ada pembudidaya pedang lain yang menantangnya, mereka hanya akan mencari penghinaan mereka sendiri. Suzimo ingin segera mengakhiri pertempuran dan kembali ke guanya untuk disembuhkan oleh Kitsune, jadi dia tidak membuang waktu lagi. Namun, insiden ini menyebabkan keributan besar di antara delapan puncak pedang. Apakah kamu mendengar? Tuan Beiming Sue pergi ke Carnage Sword Peak dan mengalahkan 49 pembudidaya pedang hanya dalam dua jam. Sekuat itu, apa tingkat kultifasinya? Kudengar dia adalah imortal sempurna dari Unity Stage. Tingkat kultifasinya juga tidak tinggi. Apakah dia pantas menjadi Master Junior Sister Dark North? Itulah masalahnya. Kudengar metodenya melatih Sister Junior Dark North terlalu kejam. Orang-orang dari Sword Kill Peak tidak tahan dan ingin memberinya pelajaran. Aku tidak berharap dia memberi mereka pelajaran. Five Elements Sword Peak, salah satu dari delapan puncak pedang. Pada hari ini, beberapa dewa sempurna duduk bersama di aula utama Five Elements Sword Peak, minum teh dan mengobrol dengan santai. Sword Kill Peak telah mempermalukan diri mereka sendiri kali ini. Penggarap pedang di tengah menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini adalah Gongsun Yu, murid warisan nomor satu dari Five Elements Sword Peak. Orang di sebelah kiri memiliki tatapan tajam dan berkata, Sword Kill Peak dulunya adalah yang terkuat dari delapan puncak pedang. Saya tidak menyangka itu akan jatuh ke kondisi ini. Itu bahkan tidak bisa mengalahkan orang lain dalam pertempuran terus-menerus. Orang ini bernama Tai Lai, dan dia berasal dari Supreme Sword Peak. Dia juga murid warisan nomor satu dari Supreme Sword Peak. Pembudidaya pedang di sebelah kanan memiliki pedang yang berkedip-kedip di telapak tangannya. Dia melanjutkan alasan kenapa Killer Sword Peak bisa menjadi pemimpin dari delapan Great Sword Peak juga karena keberadaan Emperor Immortal Slayer. Saat itu, dia menciptakan tiga seni pedang besar, mendirikan pedang pembantaian Dao, dan mendirikan puncak kedelapan di dunia pedang, yang merupakan puncak pedang pembantaian saat ini. Namanya Mengguncang Alam Surga. Namanya Shen Yue dari Illusory Sword Peak. Kultifator pedang lain menghela nafas, sayangnya, Imperial Monarch Immortal Slayer meninggal. Meskipun tiga teknik pedang telah diturunkan, mereka telah kehilangan sedikit persona mereka. Kultifator pedang ini adalah seorang biarawan. Dia memegang seutas tasbih di tangannya. Namanya Biksu Juejian, dan dia berasal dari puncak pedang Shen. Seorang pria jangkung dan kekar dengan aura mendominasi berkata, itu benar. Setelah bertahun-tahun, tidak ada yang berhasil menumbuhkan kekuatan ilahi tertinggi itu, pedang Pembasmi Abadi. Karena penampilan Junior Sister Bei Ming, banyak senior dari Kill Sword Peak menaruh harapan mereka padanya. Sayangnya, kultifasinya menjadi serba salah. Dia tidak dapat memadatkan buah dao dan memasuki alam diri sejati. Itu bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk mengolah pedang Abadi Pembasmi. Pria kekar ini bernama Kin Song. Dia mengenakan baju besi perunggu dan membawa pedang raksasa yang tebal dan berat di punggungnya. Dia berasal dari Puncak Pedang Hegemon. Lima orang yang hadir adalah dewa sejati puncak tertinggi di puncak pedang masing-masing. Sekarang setelah mereka berkumpul, mereka secara alami mendengar berita dari Kill Sword Peak. Gongsun Yu dari Five Elements Sword Peak memandang Sword Immortal Tai Lai dan berkata sambil tersenyum, sekarang tampaknya orang yang memiliki kesempatan tertinggi untuk mengembangkan Divine Power tertinggi. Exterminating Immortal Sword adalah saudara junior dari Extreme. Puncak Pedang. Pedang Abadi Tai Lai menganggup dan berkata, meskipun orang ini berasal dari alam surga, dia memang sangat berbakat dalam Pedang Dao. Ini jarang terjadi di masa lalu dan sekarang. Selain itu, dia telah memperoleh banyak warisan Pedang Dao. Ketika dia memasuki alam diri sejati, dia menarik 89 kesengsaraan surgawi. Bahkan guru sangat memujinya dan bahkan mengatakan bahwa dia adalah orang yang memiliki kesempatan tertinggi untuk memahami Pedang Abadi Pembasmi. Kin Zong berkata dengan keras, tidak peduli apa, Puncak Pedang Pembunuh juga merupakan salah satu dari delapan Puncak Pedang. Jika mereka kehilangan muka, itu tidak akan terlihat bagus untuk kita. Selain itu, Suster Junior Beiming memiliki bakat hebat dalam Pedang Dao. Jangan biarkan orang itu merusaknya. Biksu Juejian juga mengangguk dan berkata, guru menyebutkan ini kepada saya. Dia lebih khawatir tentang Suster Junior Beiming dan tidak bisa melakukannya sendiri, jadi dia meminta saya untuk memikirkan cara. Master Biksu Juejian adalah master puncak dari Zen Sword Peak. Yang lain saling memandang dan memiliki pemahaman diam-diam. Faktanya, situasi dengan Kitsune tidak hanya menarik perhatian mereka, tetapi bahkan master puncak dari delapan puncak Pedang juga diam-diam menonton. Namun, delapan master puncak semuanya adalah Dewa Pedang Puncak dari alam Gua Surga. Itu secara alami tidak baik bagi mereka untuk menghadapi imortal sejati belaka dari alam surga. Semuanya, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Gongsun Yu bertanya. Shen Yue dari ilusori Sword Peak berkata, itu sederhana. Mari kita masing-masing memilih Sword Immortal terkuat dari Unity Stage dan kemudian pergi dan tantang dia. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, bisakah dia mengalahkan semua jenius dari delapan puncak pedang? Baik. Gongsun Yu sedikit menganggup dan berkata, di puncak pedang lima elemen, memang ada immortal sempurna dari tahap persatuan yang lebih kuat dari Bu Yao dan Wen Zheng. Qin Zhong memandang Sword Immortal Tai Lai dan bertanya, apakah yang dari Supreme Sword Peak gratis? Jika dia mengambil tindakan, orang itu pasti akan kalah. Pedang abadi Tai Lai tersenyum dan berkata, Saudara muda Yun masih dalam pengasingan. Tidak perlu baginya untuk mengambil tindakan untuk masalah sekecil itu. Pedang abadi mengobrol lebih lama sebelum kembali ke tempat masing-masing. Hari berikutnya, di aula konferensi Kill Sword Peak. Gongsun Yu dari puncak pedang lima elemen, pedang abadi Tai Lai dari puncak pedang tertinggi, Shen Yue dari puncak pedang ilusi, Biksu Jue Jian dari puncak pedang zen, dan Qin Zhong dari puncak pedang hegemon tiba pada waktu yang sama. Wang Dong tahu untuk apa mereka ada di sini ketika dia melihat mereka. Aku tidak menyangka masalah Kill Sword Peak membuat kalian semua khawatir. Wang Dong maju dan mengundang mereka berlima ke aula. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya malu, malu. Gongsun Yu tersenyum, kakak Wang, kamu tidak harus seperti ini. Para pembudidaya pedang dari delapan puncak pedang semuanya adalah murid dari sekte yang sama. Ketika puncak pedang pembunuh dalam masalah, kita tentu tidak bisa hanya berdiri dengan dan menonton. Qin Zhong tertawa, alasan utamanya adalah aku tidak tahan melihat bakat Sister Bei Ming di Sword Dao dihancurkan oleh orang itu. Dia hanya imortal sempurna dari Unity Stage, seberapa tinggi standarnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk memberinya pelajaran dan memberi tahu dia bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik di luar sana. Wang Dong ragu-ragu sejenak dan berkata, teman-teman muridku mungkin tidak tahu ini, tetapi orang ini memang memiliki beberapa keterampilan, dia. Jangan khawatir, Saudara Wang. Shen Yue tersenyum dan berkata, kali ini, dewa sempurna dari tahap persatuan yang dipilih oleh lima puncak tidak pernah dikalahkan di alam yang sama. Kekuatan tempur mereka adalah yang terbaik, tidak ada kesalahan. Biksu Jue Jian mengangguk sedikit juga. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi orang itu, dia tidak akan bisa melewati kelima pembudidaya pedang utama. Melihat betapa percaya diri mereka berlima, Wang Dong tidak bisa tidak merasa khawatir dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, aku sama percaya diri dengan kalian. Gongsun Yu berkata, kakak Wang, mari kita beristirahat di sini sebentar dan menikmati teh sambil menunggu kabar baik. Saat dia mengatakan itu, sesosok melesat dari luar. Dia di sini. Petik 2. Mata suot imortal Tai Lai berbinar saat dia tersenyum. Untuk berpikir bahwa dia akan lebih cepat dari yang kita bayangkan. Saya tidak berpikir dia bisa mengalahkan salah satu dari lima teladan pembudidaya pedang utama. Dalam sekejap mata, pembudidaya pedang bergegas keolah. Kejutan di wajahnya belum memudar ketika dia terengah-engah dan berkata, kakak senior Wang, saudara-saudara senior dari lima puncak pedang semuanya tersingkir oleh orang itu. Wang Dong mengangkat bahu sedikit, tidak terkejut. Ini Gongsun Yu, suot imortal Tai Lai dan yang lainnya membeku di tempat. Bab 2745 Su Zemo merawat lima penggarap pedang dan kembali ke tempat tinggal gua. Kitsune baru saja bangun dari kultivasinya. Seseorang datang untuk mengganggu Anda lagi, Tuan. Kitsune mengerutkan kening. Su Zemo tersenyum. Saya mendengar bahwa dia adalah teladan dari puncak pedang lainnya. Untuk berpikir bahwa dia akan menyebabkan keributan besar di dunia pedang selama periode waktu ini ketika dia memberikan dao kepada Anda. Selama beberapa hari terakhir, Su Zemo secara bertahap mengerti juga. Para penggarap pedang tidak suka dia mengajar Kitsune dan mereka tidak tahan melihat Kitsune disiksa. Itulah mengapa mereka ingin membelanya. Guru, saya minta maaf. Kitsune berkata, aku akan pergi mencari master puncak sekarang dan memintanya untuk menahan beberapa murid langsung dari puncak pembunuh pedang sehingga mereka tidak mengganggumu. Tidak apa-apa. Su Zemo melambaikan tangannya dan tersenyum, itu cukup menarik. Itu tidak mempengaruhiku. Menarik. Kitsune mengerjap, bingung. Su Zemo tersenyum dan menjelaskan, lingkungan kultivasi dan suasana di dunia pedang sangat bagus. Kamu beruntung bisa datang ke sini setelah kamu naik. Memang, kata-kata Su Zemo diucapkan dari hatinya. Meskipun dia telah berkultivasi di alam surga, dia telah membaca beberapa catatan tentang alam atas. Lingkungan di alam atas sebagian besar kejam dan berdarah. Hanya yang kuat yang dihormati. Itu seperti hutan yang gelap. Bahkan alam abadi awan ke-9 di alam surga adalah sama. Tapi dunia pedang berbeda. Ada lebih sedikit penipuan dan intrik di dunia pedang. Mereka tidak akan memandang rendah Anda hanya karena Anda berasal dari alam bawah. Dunia pedang menghargai keadilan. Penggarap pedang ini bahkan tidak bisa bertahan satu putaran melawannya. Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghunus pedang mereka. Ada perbedaan kekuatan yang begitu besar di antara mereka, tetapi dunia pedang tidak pernah berpikir untuk mengirim dewa sempurna untuk menekannya. Terkadang, dua atau tiga dari mereka akan menyerangnya secara bersamaan. Orang-orang di dunia pedang harus adil. Bahkan untuk orang luar seperti dia, penggarap pedang ini tidak akan menggertaknya selama mereka tidak menyimpan dendam padanya. Ini adalah semangat yang ingin dijunjung dan dipercayai oleh orang-orang di dunia pedang. Di mata kebanyakan orang, semangat ini agak bertele-tele dan naif. Tapi di mata Suzimo, ini adalah peradaban yang lebih mengagumkan. Jadi, bahkan jika anggota dimensi pedang datang untuk menantangnya selama dua hari terakhir ini, dia tidak melakukan pukulan berat dan dia hanya menaklukkan mereka. Oh. Tiba-tiba, Suzimo mengingat sesuatu dan berkata, saya telah mengamati beberapa pedang dao dari para pembudidaya pedang di puncak pedang pembunuh. Ada niat membunuh yang kuat di dalam diri mereka yang seharusnya berasal dari tiga seni pedang utama. Apakah ada hubungan antara Slater Sword Peak dan pembudidaya pedang yang menciptakan tiga teknik pedang hebat? Bei Ming Sue menganggup dan berkata, dia adalah seorang senior dari dunia pedang, dan dia disebut pembunuh abadi raja kerajaan. Puncak pedang pembunuh ini didirikan karena dia ukuran alam pedang jauh lebih kecil daripada alam surga. The Sword Slaying Peak tidak seluas di Fine Firmament Immortal Realm, tetapi kekuatan dan warisannya tidak bisa diremehkan. Puncak pedang pembantaian adalah pedang pembantaian dao. Suzimo bertanya, pembunuhan surgawi, pembunuhan duniawi, dua seni pedang yang hebat ini, bagaimana perkembangan kultifasi Anda. Kembali di darat Antian Huang, Suzimo telah memberikan dua seni pedang yang hebat kepada Kitsune. Kitsune menampilkan dua seni pedang di depan Suzimo. Suzimo mengangguk sedikit saat dia merasakan niat pedang dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya. Bakat Kitsune di bidang pedang memang luar biasa. Selama bertahun-tahun, bahkan tanpa bimbingannya, dia telah mengembangkan dua teknik pedang yang hebat hingga sukses besar. Itu juga karena Kitsune memiliki dua teknik pedang yang hebat sehingga dia datang ke Slater Sword Peak setelah naik dan turun ke dunia pedang. Di puncak pedang pembunuh, dia bahkan memiliki kesempatan untuk mengolah seni pedang pembunuh manusia. Namun, dia tidak dapat menggabungkan tiga seni pedang besar menjadi satu dan memahami kekuatan suci tertinggi, pedang pembunuh abadi. Karena kematian Imperial Lord Immortal Slayer, gulungan kuno yang mencatat tiga seni pedang besar hilang. Meskipun formulasi dharma dari tiga seni pedang besar diturunkan, niat pedang dari Imperial Lord Immortal Slayer tidak dapat diturunkan. Semua niat pedang itu disegel dalam tiga gulungan kuno, tiga seni pedang hebat di tangan Suzimo. Satu-satunya cara untuk menggabungkan tiga seni pedang besar adalah dengan menyaksikan dan merasakan niat pedang dalam gulungan kuno secara pribadi. Suzimo mengeluarkan gulungan kuno dari tiga seni pedang besar dan menyerahkannya kepada Kitsune. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak hanya harus melatih tubuh dan garis keturunanmu di bawah air terjun Sword Cleansing Pool, kamu harus terus memolah tiga seni pedang hebat dan memahami maksud pedang di dalam. Mata Kitsune berbinar ketika dia melihat tiga gulungan kuno. Sebagai pembudidaya pedang dunia pedang, dia secara alami tahu betapa berharganya ketiga gulungan kuno itu dan betapa berartinya itu baginya. Terima kasih Tuan. Kitsune menerima tiga seni pedang hebat dengan sungguh-sungguh dan mulai berkultivasi di gua tempat tinggal. Meskipun Suzimo memberikan dao kepada Kitsune, pada kenyataannya, dia juga memahami tiga seni pedang hebat melalui pembantaian pedang dao yang dilakukan Kitsune. Saat ini, dia sudah menggabungkan tiga seni pedang besar dan bisa menyulap bentuk embryo dari pedang pembunuh abadi. Namun, dia belum benar-benar memahami kekuatan ilahi tertinggi. Dalam beberapa hari terakhir di Kill Sword Peak, Suzimo telah menyerap dan menyempurnakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Kill Sword Peak sambil memahami tiga seni pedang hebat dan dia telah memperoleh sedikit. Ada kemungkinan besar dia akan menggabungkan tiga seni pedang hebat sepenuhnya di Kill Sword Peak dan memahami immortal Slying Sword. Beberapa hari kemudian, di aula konferensi Kill Sword Peak, selain Wang Dong, Gongsun Yu, Sword Immortal Tai Lai, Shen Yue, Kin Zhong dan Mong Jue Jian, ada dua lagi puncak Void Transformation Perfected Immortals. Salah satu dari mereka mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura dingin. Wajahnya kurus dan matanya cekung. Namanya Li Suedan dia berasal dari puncak pedang iblis. Orang lain memiliki ekspresi dingin dan tanpa ekspresi. Seolah-olah dia tidak bisa melihat siapapun di matanya yang hitam pekat kecuali pedang di tangannya. Ini adalah Ye Wu Chen dari puncak pedang tertinggi. Orang nomor satu dari puncak pedang tertinggi juga merupakan kecantikan nomor satu di dunia pedang, Lin Sun Zen. Di puncak pedang tertinggi, pedang Ye Wu Chen berada di urutan kedua setelah Lin Sun Zen. Sebagian besar pembudidaya pedang dari puncak pedang tertinggi seperti itu. Mereka telah memutuskan emosi mereka dan bersikap dingin kepada semua orang, seolah-olah mereka tidak mengenali siapapun. Pedang Dao dari puncak pedang tertinggi dan puncak pedang iblis tidak konvensional dan jelas tidak kalah dengan pedang pembantaian Dao dalam hal pembunuhan. Misalnya, para pembudidaya pedang dari puncak pedang iblis akan kehilangan rasionalitas mereka begitu pedang Dao mereka menjadi iblis. Ditambah dengan teknik iblis yang berbahaya dan ganas, sulit bagi mereka untuk menahan diri. Para pembudidaya pedang dari puncak pedang tertinggi bahkan lebih menakutkan. Mereka yang mengolah Dao of the Ultimate Swat dapat memasuki kondisi khusus kapan saja dan memutuskan emosi dan keinginan mereka. Hanya ada pedang di tangan mereka dan darah lawan. Setelah pembudidaya pedang dari dua puncak pedang besar menyerang, akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan kekuatan mereka. Wang Dong sedikit tidak berdaya dan berkata, saya tidak menyangka bahwa bahkan dua puncak pedang besar Anda akan khawatir dengan masalah ini. Li Sui berkata dengan acu tak acu, jika bukan karena fakta bahwa para pembudidaya pedang dari beberapa puncak pedang besar tidak kompeten, kita tidak akan muncul. Reputasi dunia pedang tidak dapat dihancurkan oleh orang luar. Wang Dong ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dia menghela nafas dan berdiri dengan cemas, mondar mandir di aolah utama. Setelah mondar mandir beberapa putaran, Ye Wu Chen tampak sedikit kesal. Tiba-tiba, dia berkata dengan suara dingin, bisakah kamu berhenti? Dia hanya orang luar, apakah dia layak untuk Anda khawatirkan? Wang Dong menoleh untuk melihat Ye Wu Chen dan bertanya, apakah menurutmu aku khawatir tentang rekan Dao Isu itu? Lalu apa yang kamu khawatirkan? Petik 2. Ye Wu Chen bertanya. Wang Dong berkata, para pembudidaya dari puncak pedang tertinggi dan puncak pedang iblis tidak tahu batas mereka. Saya khawatir serangan baliknya akan lebih kuat. Saya khawatir dia akan melukai para murid dari dua puncak pedang besar. Bab 2746. Ketika Lisue mendengar itu, dia mencibir, bisakah dia melukai seorang pembudidaya pedang dari puncak pedang iblis? Setelah pedang Dao menjadi iblis, kekuatan tempur seseorang akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Dia bahkan bisa bertarung melawan imortal yang sempurna. Anda terlalu khawatir. Ye Wu Chen bahkan tidak melihat Wang Dong dan terlalu malas untuk menjelaskannya saat dia menjawab dengan acuh-ta'acuh. The ultimate sword peak adalah puncak dari delapan puncak pedang di dunia ini dan Ye Wu Chen secara alami percaya diri. Tepat pada saat ini, beberapa sosok bergegas dari luar. Mereka terengah-engah, dan keterkejutan di mata mereka belum hilang. Wang Dong bisa menebak hasil dari ekspresi para pembudidaya pedang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ini sudah berakhir. Li Sui sedikit mengernyit dan melihat ke arah pembudidaya pedang dari killer sword peak yang memasuki aula. Kenapa Junior Brother Fu Ying tidak ikut dengan kalian? Fu Ying adalah pembudidaya pedang yang dipilih oleh Demon Sword Peak untuk menantang Susimo. Seorang pembudidaya pedang terbatuk pelan dan berkata, kakak senior Fu Ying. Kalah. Apa? Li Sui tiba-tiba berdiri dan berteriak, mustahil. Saudara Li, jangan gelisah. Jangan tidak sabar. Gongsun yu buru-buru membujuh, mari kita selesaikan ini dulu. Li Sui diselimutiki iblis dan sedikit gelisah. Setelah beberapa saat, dia secara bertahap menjadi tenang dan menatap pembudidaya pedang. Bagaimana Fu Ying kalah? Berapa ronde yang mereka berdua lawan? Ceritakan secara detail dan jangan lewatkan detail apapun. Air. Kultifator pedang ragu-ragu sejenak dan tergagap. Ini bukan pertempuran besar. kakak senior Fu Ying ditundukkan dalam satu putaran. Apa? Dia dikalahkan dalam satu putaran. Petik dua. Li Sui mengepalkan tinjunya dan matanya memerah. Pedangki meledak dari tubuhnya dan dia menjadi lebih gelisah. Tenang, tenang. Wang Dong bergegas maju dan menahan Li Sui, menghiburnya, kami saudara junior dari puncak pedang hanya bertarung satu atau dua ronde. Itu sama untuk semua orang. Li Sui berangsur-angsur menjadi tenang dan pedangki di tubuhnya juga ditarik. Kultifator pedang memandang Li Sui dengan hati-hati dan melanjutkan, lalu, kakak senior Fu Ying sangat marah sehingga dia berubah menjadi iblis dan menyelinap menyerang dari belakang. F. Asterisk cek. Mendengar sampai saat ini, Li Sui tidak bisa lagi menahannya dan mengutuk. Fu Ying, bajingan itu, dia bahkan meluncurkan serangan diam-diam. Wajah puncak pedang iblisku telah benar-benar hilang olehnya. Wang Dong, Gongsun Yu, dan Qin Zhong meringkuk bibir mereka ketika mereka mendengar itu. Pihak lain sudah melepaskanmu, namun kamu meluncurkan serangan diam-diam dari belakang karena kamu tidak mau di hatimu. Ini adalah tindakan paling tercelah di dunia pedang. Wang Dong terbatuk ringan dan menjelaskan kepada Fu Ying, mungkin karena kakak muda Fu Ying telah berubah menjadi iblis dan kehilangan rasionalitasnya. Bukan sifatnya untuk meluncurkan serangan diam-diam. Li Sui tidak peduli. Saat dia mengutuk, dia bergegas keluar dari aula. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku akan memberi pelajaran pada bocah ini sekarang. Sialan, aku akan memberinya pelajaran. Saya kira tidak demikian. Kultifator pedang terbatuk ringan dan berkata, kakak senior Fu Ying telah diberi pelajaran oleh rekan Dao Isu. Hah. Li Sui tertegun dan bertanya tanpa sadar, pria Su itu baik-baik saja. Dalam pikiran bahwa sadar Li Sui, iblis elang penakluk dan serangan diam-diam dari belakang pasti akan mengalahkan pembudi Dayasu. Wang Tong mencoba menenangkannya, Saudara Li, jangan terlalu sabar. Dengarkan saudara mudawang dulu. Petik 2 Kakak mudawang melanjutkan, saat itu, kakak senior Fu Ying berubah menjadi iblis dan tiba-tiba menyerang dari belakang. Tak satupun dari para pembudi Dayapedang yang hadir dapat bereaksi tepat waktu dan jarak di antara mereka sangat jauh. Tidak ada cara bagi mereka untuk melakukannya. Menghindar sama sekali. Tanpa diduga, rekan Dao Isu tampaknya memiliki mata di punggungnya dan bahkan tidak berbalik. Dia hanya menjentikan jarinya dan memukul pedang kakak senior Fu Ying. Pedang abadi takdir kakak senior Fu Ying patah di tempat. Tiba-tiba, ruang diskusi menjadi sunyi. Meskipun Wang Tong dan yang lainnya telah mengharapkan kekuatan Su Zimo sejak lama, mereka masih dikejutkan oleh adegan itu. Dia menjentikan harta karun roh takdir seorang pembudi Dayapedang dengan satu jari. Fu Ying bahkan tidak bisa bertahan satu putaran pun setelah berubah menjadi iblis. Apa tingkat kekuatan itu? Seperti apa fisik itu? Detail tunggal itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kontrol, penilaian, dan reaksi orang ini telah mencapai standar yang sangat tinggi. Mengertakan harta karun takdir roh Fu Ying adalah hukuman yang tidak terlalu besar atau terlalu ringan. Bahkan di Vian Swat Peak, serangan diam-diam dari belakang tidak sesederhana melumpuhkan destiny spirit treasure milik Fu Ying. Tiba-tiba, Kin Zong bertanya, berapa nilai harta karun takdir roh Fu Ying? Tujuh harta karun roh kesengsaraan. Li Sui berkata perlahan. Kelopak mata Wang Tong, Gongsun Yu dan yang lainnya berkedut tak terkendali. Aula menjadi sunyi sekali lagi. Sesaat kemudian, dengusan lembut terdengar di Aula. Ye Wu Chen berkata dengan acu tak acu, bahkan setelah berubah menjadi iblis dan meluncurkan serangan diam-diam dari belakang, kalian dari Vian Swat Peak benar-benar mengesankan. Saat menyebutkan itu, wajah Li Sui memerah dan dia langsung meledak. Diselimuti ki pedang hitam pekat, dia menggertakan giginya dan menatap tajam ke arah Ye Wu Chen. Namun, Vian Swat Peak adalah orang yang mempermalukan diri mereka sendiri terlebih dahulu dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan apapun. Li Sui hanya bisa mencibir, Ye Wu Chen, kamu tidak perlu terlalu sarkastik. Puncak pedang tertinggimu juga tidak akan bisa mendapatkan apapun dari orang ini. Ye Wu Chen berkata tanpa ekspresi, tidak peduli seberapa lemah Ding Liu dari Ultimate Swat Peak, selama dia memasuki alam pedang tanpa emosi, tidak mungkin dia tidak bisa bertahan satu putaran pun. Pada saat ini, Junior Brother Wang, yang bergegas kembali dari luar, berkata dengan lemah, kakak senior Ding dari Ultimate Swat Peak juga tidak bertahan satu putaran pun. Ekspresi Ye Wu Chen berubah. Sejak dia memasuki aula, dia tanpa ekspresi, seolah-olah dia adalah orang pedang tanpa emosi. Mendengar berita ini, Ye Wu Chen tidak bisa mengendalikan pikirannya. Hahaha, Lee Sue tidak bisa menahan tawa. Rasa malu dan jengkel yang dia rasakan barusan sangat berkurang. Ye Wu Chen berdiri dan bertanya dengan suara yang dalam, Ding Liu tidak memasuki keadaan alam pedang tanpa emosi. Dia memasuki keadaan itu. Saudara Mudawang menganggup dan berkata, namun, dengan teriakan lembut dari rekan Daoi Sue, keadaan saudara senior Ding menghilang dan dia kemudian ditahan oleh rekan Daoi Sue. Teriakan lembut bisa membubarkan keadaan alam pedang tanpa emosi. Lee Sue berhenti tersenyum dan bertanya, orang ini dari alam surga. Kekuatan Dharma macam apa yang dia tunjukkan? Jalan mana yang dia kembangkan? Aku tidak tahu. Saudara Mudawang menggelengkan kepalanya. Sampai sekarang, rekan Daoi Sue belum menggunakan kekuatan Dharma atau keterampilan rahasia apapun. Dia bahkan belum menggunakan senjata apapun. Beberapa puncak dewa sempurna dari delapan puncak pedang berkumpul dan tidak lagi sesantai sebelumnya. Ekspresi mereka suram. Tidak akan terlihat bagus bagi mereka untuk membiarkan orang luar menjungkir balikan paragon dari delapan puncak pedang. Setelah hening sejenak, Wang Dong memandang pedang abadi Tai Lai dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Tai Lai, sepertinya kita hanya bisa mengundang saudara muda Yun dari puncak pedang tertinggimu. Swat imortal Tai Lai sedikit tidak berdaya dan tersenyum pahit. Junior Broter Yun sangat dihargai oleh Master of the Supreme Swat Peak. Dia saat ini dalam pengasingan untuk memahami immortal Slying Swat. Kecuali diperlukan, guru tidak mengizinkan kita untuk mengganggunya. Qin Zhong berdiri dan berkata dengan keras, ini menyangkut reputasi dunia pedang. Bagaimana kita bisa mengganggunya? Tidak bisakah kita berdelapan pergi ke Supreme Swat Peak bersama untuk mengundang Junior Broter Yun? Aku benci aku tidak bisa melakukannya sendiri. Itu semua karena alam kultifasi orang Su itu terlalu rendah. Jika aku melakukannya, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Swat Immortal Tylei merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, kita akan membiarkan Junior Broter Yun melakukannya. Semuanya, ikuti aku ke Supreme Swat Peak. Bab 2747 Puncak Pedang Tertinggi Seorang pemuda sedang mengasingkan diri di gua tempat tinggalnya. Di sebelah kirinya, pedang tajam yang dikelilingi oleh kilat melayang. Cahaya pedang menyelaukan dan tajam. Di sebelah kanannya, sebuah pedang hitam pekat dan berat berdiri tegak. Itu tidak menunjukkan ketajaman apapun dan bahkan tidak bermata. Pria muda itu menutup matanya dan menyalurkan garis keturunannya. Pedang kibersenandung dan dengungan pedang semakin keras. Namun, auranya menjadi lebih tertutup dan tidak ada satu pun ki pedang yang keluar dari pori-porinya. Dia seperti pedang berat tanpa bilah. Tiba-tiba, pria muda itu membuka matanya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Kilatan tajam melintas di matanya sebelum dia mendapatkan kembali kejelasan. Kakak senior, ada apa? Pemuda itu sedikit terkejut. Dia menggunakan kesadaran rohnya untuk mendeteksi bahwa ada delapan pembudidaya pedang di luar tempat tinggal guanya. Menurut pemahamannya, delapan dari mereka adalah ahli imortal sempurna dari delapan puncak pedang. Namun, pemuda itu tidak bangun dan hanya bertanya dari gua tempat tinggalnya. Setelah hening sejenak, SWAT Immortal Tai Lai mengirimkan transmisi suara, Junior Broter Yun, sesuatu telah terjadi di killer SWAT Peak dan saya ingin meminta bantuan Anda. Apa masalahnya? Pria muda itu tampaknya tidak tertarik dan bertanya dengan santai. SWAT Immortal Tai Lai menjawab, adik laki-laki, kamu seharusnya pernah mendengar tentang Suster Kitsune. Tuannya telah datang ke dunia pedang kita. Beberapa saudara junior dari delapan puncak pedang pergi untuk bertanding dengannya tetapi mereka semua kembali dengan kekalahan. Oh! Pria muda itu mengangkat alisnya sedikit dan nadanya berubah, seolah-olah dia tertarik. Dia tahu bahwa pertempuran di dunia pedang selalu adil. Dengan kata lain, Master Kitsune berada di alam kultivasi yang sama dengannya, imortal sempurna dari tahap kesatuan. Dia benar-benar mengalahkan semua dewa sempurna dari delapan puncak pedang. Menarik! Pemuda itu bergumam pelan. Dia selalu suka berkelahi. Namun, di dunia pedang, tidak ada pembudidaya pedang dari alam kultivasi yang sama yang cocok untuknya dan itu sangat mengganggunya. Bahkan jika dia ingin menantang seseorang dari alam kultivasi yang lebih tinggi, dunia pedang tidak akan mengizinkannya. Namun, dia telah mendengar bahwa ada seorang jenius pedang dao bernama Kitsune di puncak pedang pembunuh yang juga tak terkalahkan di antara mereka yang berada di alam kultivasi yang sama. Sayangnya, dia tidak punya harapan untuk maju ke alam diri sejati. Keduanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung. Dia hanya ingin cepat berkultivasi ke Dongsu Stage dan bersaing dengan Lin Sun Zen dari Ultimates Swat Peak. Ketika Wang Dong dan yang lainnya mendengar bahwa gua itu sunyi, mereka berpikir bahwa pemuda itu tidak tertarik. Tiba-tiba, pedang abadi Tai Lai juga berasal dari alam surga. Mungkin saudara muda Yun mengenalnya. Tepat pada saat ini, pintu tempat tinggal terbuka sebagai tanggapan. Pria muda itu membawa dua pedang di punggungnya dan berjalan keluar dari dalam. Dengan senyum lucu di wajahnya, dia berkata, aku akan pergi dan melihatnya. Orang mana dari alam surga yang datang ke sini? Melihat pemuda itu bersedia melangkah maju, semua orang menghela nafas lega. Swat Immortal Tai Lai tersenyum dan berkata, kalian berdua berasal dari alam surga, jadi Junior Broter Yun mungkin mengenal orang ini juga. Aku mungkin tidak mengenalinya. Pria muda itu menggelengkan kepalanya sedikit, mengubah topik pembicaraan, dan berkata dengan bangga, namun, jika dia berasal dari alam surga, dia pasti pernah mendengar namaku. Haha. Kinzong tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu bagus. Pada saat itu, kita hanya perlu mengungkapkan nama Junior Broter Yun, dan mungkin kita akan dapat menaklukkan mereka tanpa pertempuran. Wang Dong menganggup dan tersenyum juga. Dengan begitu, alam pedang kita juga bisa menyelamatkan beberapa wajah. Pemuda itu berkata dengan acu-ta'acu, saya harap orang ini memiliki nyali untuk bertarung dengan saya sehingga saya dapat menampilkan apa yang telah saya pelajari dan berjuang untuk isi hati saya. Kali ini, Wang Dong dan yang lainnya bersiap untuk pergi bersama pemuda itu. Selain Wang Dong, tidak ada orang lain yang pernah melihat Master Kitsune sebelumnya. Itu adalah kesempatan yang baik bagi mereka untuk menyaksikan metode orang ini. Anda telah mendengar. Kakak senior Wang dan yang lainnya pergi ke puncak pedang tertinggi dan mengundang monster yang menjelma dari puncak pedang tertinggi itu untuk menghadapi su itu. Selesai. Dengan penampilan kakak senior Yun, orang itu pasti akan kalah. Kamu tidak bisa terlalu percaya diri. Sebelumnya, saudara-saudara senior itu semua sombong, tetapi pada akhirnya, bukankah mereka kembali dengan kekalahan dan rasa malu? Saudara muda Yun berbeda dari mereka. Saudara junior Yun baru saja melangkah ke alam diri sejati dan telah bertukar pukulan dengan saudara-saudara senior itu. Dia telah mengalahkan saudara-saudara senior itu semudah menghancurkan rumput kering. Setelah fermentasi beberapa hari terakhir, masalah di Kill Swat Peak menyebabkan keributan besar di delapan puncak pedang besar. Hampir semua orang memperhatikan dan mendiskusikannya. Setelah monster yang menjelma dari puncak pedang tertinggi keluar, masalah ini akhirnya didorong ke puncak. Para pembudidaya pedang dari delapan puncak pedang besar, baik itu murid biasa atau murid warisan, semua bergerak setelah mendengar berita itu dan menuju ke Kill Swat Peak untuk menonton pertempuran dan bergabung dalam kesenangan. Untuk sesaat, Kill Swat Peak menjadi pusat dari seluruh SWAT Rilem. Semakin banyak pembudidaya pedang berkumpul di luar gua tempat tinggal Kitsune. Di langit dan di tanah, itu padat. Di bawah kerumunan, pemuda itu tiba di depan gua tempat tinggal. Beberapa pembudidaya pedang tidak bisa menahannya lagi dan mengetuk pintu. Tak lama, pintu dua tempat tinggal terbuka. Kitsune lah yang berjalan keluar dan berkata dengan cemberut, kalian datang untuk menantangku setiap hari. Sudah selesai. Pemuda itu hanya pernah mendengar nama Kitsune sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dan dia langsung terkejut. Dengan ekspresi minta maaf, Wang Dong melangkah maju dan berjanji, Saudari Beiming, ini memang tidak pantas. Terlepas dari hasil pertempuran hari ini, itu akan menjadi yang terakhir. Kitsune menjawab, begitu aku menjadi imortal yang sempurna, aku bisa melawan siapa saja yang ingin bertarung lagi. Kin Zhong berjalan dengan riang dan berkata sambil tersenyum, Saudari Beiming, keluarkan tuanmu itu. Ini adalah saudara junior Yun dari alam surgawi juga. Siapa tahu, mereka berdua mungkin saling mengenal. Pemuda itu memandang Kitsune dan menangkupkan tinjunya, menyatakan dengan bangga, Saudari muda Beiming, saya Yun Ting. Pergi dan tanyakan padanya apakah dia pernah mendengar tentang saya. Jadi, ini rekan daois Yun Ting. Namamu benar-benar terkenal. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam gua tempat tinggal. Ketika dia mendengar suara itu, Yun Ting bergidik dan ekspresinya berubah drastis. Apakah dia berhalusinasi? Apa-apaan? Saat itu, seorang pembudidaya berjubah hijau melangkah keluar dan menatap Yun Ting yang tidak jauh dengan ekspresi santai dan senyum palsu. Kenyataannya, Su Zimo juga tidak menyangka akan melihat Yun Ting di dunia pedang. Kembali di pertemuan cakrawala surgawi, Yun Ting menyerahkan seni pedang pembunuh Fana kepada Su Zimo sebelum meninggalkan alam surgawi setelah kekalahannya dan keberadaannya tidak diketahui. Memikirkan bahwa Yun Ting akan datang ke dunia pedang. Selanjutnya, dia sudah memadatkan buah daunnya dalam waktu singkat dan memasuki alam diri sejati, menjadi abadi yang sempurna. Meskipun Su Zimo tidak tahu apa yang telah dialami Yun Ting dari alam surgawi ke dunia pedang, jelas bahwa dia sangat diuntungkan dan memang telah mengalami metamorfosis. Su Zimo menilai Yun Ting. Di masa lalu, Yun Ting tajam seperti pedang cakrawala ilahi di belakang punggungnya. Namun, pada saat ini, ketajaman Yun Ting tertahan. Itu seperti pedang lain di belakang punggungnya. Pedang berat tanpa ujung yang tajam bukanlah hal yang istimewa. Pada saat ini, pedang daun Yun Ting memiliki konsep untuk kembali ke kesederhanaan dan jelas lebih kuat daripada ketika mereka berdua bertarung saat itu. Wang Dong dan yang lainnya tidak melihat sesuatu yang tidak biasa dan berpikir bahwa reputasi Yun Ting benar-benar mengesankan dan bahkan membuat Su Zimo tercengang. Qin Zhong menyeringai dan menyatakan dengan keras, Su, karena kamu pernah mendengar nama Junior Broter Yun, apakah kamu berani melawannya? Bab 2748 Ekspresi Yun Ting berubah beberapa kali setelah melihat Su Zimo. Pertama, dia terkejut, lalu tidak percaya. Kemudian, dia terkejut dan hampir berteriak. Namun, dia dengan cepat menjadi tenang setelah beberapa pemikiran. Su Zimo memiliki garis keturunan penciptaan King Lian, yang akan membawa bencana fatal di alam surgawi. Pada saat ini, dunia luar mengira Su Zimo sudah mati. Jika dia mengungkap identitas Su Zimo, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Dalam hatinya, dia secara alami tidak ingin kehilangan lawan yang kuat seperti Su Zimo. Justru karena keberadaan Su Zimo, dia bisa terus-menerus memajunya dan mendorong maju dengan berani di jalur pedang. Terlebih lagi, di dalam hati adiknya, dia pasti tidak ingin terjadi sesuatu pada Su Zimo. Pada saat ini, Yun Ting mendengar Kin Zong dengan keras bertanya kepada Su Zimo apakah dia berani melawannya. Su Zimo tersenyum dan menatap Yun Ting tidak jauh. Dia mengangguk sedikit. Sebenarnya, aku berteman dengan Taoise Yun Ting. Aiyah. Sebelum Su Zimo bisa menyelesaikannya, Yun Ting buru-buru berteriak dan memotongnya. Yun Ting tahu bahwa Su Zimo jelas ingin mengatakan bahwa dia pernah melawannya sebelumnya. Begitu dia mengatakan itu, para pengamat pasti akan penasaran dengan hasil pertarungan keduanya. Fakta bahwa dia telah kalah dua kali berturut-turut pasti tidak bisa dirahasiakan. Setelah datang ke dunia pedang, Yun Ting menunjukkan bakatnya di bidang pedang sepenuhnya, mendapatkan dukungan dari banyak senior di dunia pedang. Jika Su Zimo mengungkapkan fakta bahwa dia telah mengalahkannya dua kali di depan umum, dia tidak akan mampu kehilangan muka. Teriakan Yun Ting tidak hanya membingungkan Su Zimo, tapi juga semua orang. Yun Ting berlari ke arah Su Zimo dan berkata dengan keras, ini benar-benar banjir di kuil Raja Naga. Kita berdua terlalu dekat. Kata-kata asli Su Zimo akan mengatakan, bertarung, tetapi di mulut Yun Ting, itu menjadi sesuatu yang lain. Yun Ting memandang Wang Tong, suot imortal Tai Lai, dan yang lainnya, lalu melingkarkan lengannya di bahu Su Zimo dan berkata sambil tersenyum, ini iparku. Hah! Wang Tong, suot imortal Tai Lai, dan yang lainnya tercengang. Rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Para pembudidaya pedang di sekitarnya yang sedang menunggu untuk menyaksikan pertempuran yang tak tertandingi juga terpana di tempat tercengang. Kitsune sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba menoleh dan melirik Su Zimo, lalu ke Yun Ting, permusuhan yang tak terlukiskan melintas di matanya. Su Zimo sedikit mengernyit. Dia tidak tahu mengapa Yun Ting tiba-tiba menjadi gila. Tepat saat dia akan berbicara, Yun Ting mengedipkan mata padanya. Saudara Su, saya sudah mendengar tentang Anda dari saudara perempuan saya. Yun Ting menjawab dengan kesadarannya, kamu memiliki garis keturunan, non-fortune kinglian. Lebih baik jika kamu tidak mengekspos dirimu sendiri. Tentu saja, Su Zimo tahu tentang ini. Dia tidak berniat mengungkapkan identitasnya. Namun, dia tidak mengerti mengapa Yun Ting datang untuk mengklaim hubungan dengannya setelah dia menyembunyikan identitasnya. Yun Ting bahkan memanggilnya kakak ipar. Rekan Daoizu ini adalah saudara iparmu. Swat Immortal Tai Lai masih tidak percaya. Bukankah ini terlalu kebetulan? Yun Ting berkata, tentu saja. Namanya Su Su. Dia dan adikku saling mencintai. Kami juga berhubungan baik. Sudut mulut Su Zimo berkedut saat mendengar nama Su Su. Nama ini agak terlalu kasual. Jelas, itu adalah kombinasi dari nama keluarganya dan karakter Yun Su. Su Zimo tidak mengatakan sepatah katapun. Bagaimanapun, dia tidak menyebutkan namanya kepada siapapun di alam pedang. Su Su itu, itu hanya sebuah nama. Adapun bagian, saling mencintai, itu hanya komentar biasa dari Yun Ting. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, Kitsune menyipitkan matanya sedikit dan menatap Yun Ting dengan tatapan yang sedikit menakutkan. Wang Tong, Suot Immortal Tai Lai, dan yang lainnya saling memandang dengan canggung. Siapa yang mengira bahwa tidak akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi setelah mengundang Yun Ting? Sebaliknya, akan ada pertunjukan pengakuan. Kemudian, Suot Immortal Tai Lai bertanya ragu-ragu, Junior Brother Yun, apakah kamu masih akan bertarung dengan rekan Dao Su? Di hati Wang Dong dan yang lainnya, mereka masih berharap Yun Ting bisa mengalahkan Su Zimo dan mendapatkan kembali beberapa wajah untuk dunia pedang. Yun Ting melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri, dia saudara iparku. Kami adalah keluarga. Apa gunanya berkelahi? Mengapa Anda tidak berdebat dengan saudara ipar? Kata-kata Yun Ting membuat Suot Immortal Tai Lai menelan kata-katanya. Mendengar ini, Su Zimo akhirnya mengerti mengapa Yun Ting datang dan mengklaim dia sebagai saudara iparnya. Dia hanya memberi dirinya jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Mendesah. Para penggarap pedang di sekitarnya menghela nafas kecewa. Mereka telah berteleportasi dari berbagai pegunungan pedang, semuanya menantikan pertempuran hebat. Mereka tidak berharap keduanya menjadi saudara. Pertempuran hebat juga terjadi. Ayo pergi, menghela nafas. Sepertinya tidak ada dewa sempurna tahap persatuan dari delapan gunung pedang yang bisa menghentikan Su Su. Su Zu itu benar-benar beruntung. Dia benar-benar menjadi kerabat junior brother Yun dan menjadi sebuah keluarga. Para penggarap pedang dari delapan pegunungan pedang berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka bubar. Wang Tong, pedang abadi Tai Lai, dan yang lainnya tetap di tempatnya. Pikiran mereka berantakan, dan mereka tidak bisa menerimanya. Kakak senior, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali ke gua tempat tinggal saya dengan saudara ipar. Yun Ting menangkupkan tangannya dan berkata, aku sudah lama tidak melihat kakak ipar dan aku ingin mengobrol dengan baik. Saudara muda Yun, jangan khawatir. Wang Tong dan yang lainnya membalas gerakan itu. Kakak ipar, ayo pergi. Yun Ting memeluk Suzimo dan berjalan menuju gua tempat tinggal Kitsune. Untuk beberapa alasan, sejak Yun Ting mengakui Suzimo sebagai saudara iparnya, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya, seolah-olah ada belati di punggungnya. Yun Ting berbalik dan melihat mata dingin Kitsune. Yun Ting tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Begitu mereka bertiga duduk di gua tempat tinggal, Yun Ting tidak bisa menahan senyum. Saudara Su, itu hebat. Aku tidak menyangka kamu masih hidup. Ketika saya melihat pesan dari saudara perempuan saya, saya merasa sedih untuk sementara waktu. Patriark Akademi benar-benar tidak manusiawi. Suzimo bisa merasakan bahwa Yun Ting benar-benar bahagia untuknya. Meskipun mereka berdua telah bertarung dua kali, tidak ada dendam di antara mereka. Sebaliknya, ada rasa saling menghargai di antara mereka. Selain itu, Suzimo berhubungan baik dengan Yun Su. Pada saat itu, Kitsune tiba-tiba bertanya, Tuan, ada apa dengan saudara ipar yang dia sebutkan? Tidak ada, jangan dengarkan omong kosongnya. Suzimo tersenyum. Dia hanya tidak ingin berdebat denganku, jadi dia menemukan alasan. Oh. Kitsune mengangguk, seolah beban telah terangkat dari hatinya. Yun Ting kesal dengan percakapan itu. Dia buru-buru menjelaskan, Hei, jangan salah paham. Aku memanggilmu kakak ipar karena aku tidak ingin berdebat denganmu, tapi itu bukan karena aku takut padamu. Saya yakin Anda dapat mengatakan bahwa saya telah memperoleh banyak hal di dunia pedang selama bertahun-tahun, dan saya mencari seseorang untuk mengasah pedang dao saya. Anda adalah kandidat terbaik. Namun, saya belajar dari saudara perempuan saya bahwa Anda memiliki garis keturunan penciptaan King Lian. Jika kita baru saja bertarung, kamu tidak akan bisa melepaskan ki dan ki darahmu, dan kamu tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhmu. Bahkan jika aku mengalahkanmu, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Bab 2749 Saat dia mengatakan itu, Yun Ting meliriki Tsune dari sudut matanya, seolah dia ingin membuktikan bahwa dia tidak takut pada Su Simo sama sekali. Namun, Bei Ming Sue tidak menanggapinya sama sekali. Yun Ting terbatuk-batuk dan membusungkan dadanya, berkata dengan bangga, kakak Su, jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa pergi ke tempat rahasia dan bertarung di lain hari. Sepuas hati kami. Hari yang lain. Su Simo tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia percaya bahwa dengan harga diri Yun Ting, dia tidak akan takut padanya hanya karena dia kalah dua kali darinya. Tapi sekarang, perbedaan di antara mereka berdua bahkan lebih besar daripada di pertemuan abadi Cakrawala Surgawi. Yun Ting memang meningkat di pedang dao. Namun, buah daonya mengandung kedalaman teknik kultivasi yang unggul dari makhluk abadi, Buddha, Iblis, dan Iblis. Bahkan berisi beberapa manual terlarang yang memungkinkan dia untuk menarik sembilan kesengsaraan surgawi dan memasuki alam diri sejati. Dengan tubuh Qinglian penciptaan kelas 12, dia bisa mengambil harta sembilan kesengsaraan murni yang Numinous bahkan tanpa menggunakan kidarahnya. Tepatnya, tubuh sejati Qingliannya adalah harta Numinous yang murni sembilan kesengsaraan. Belum lagi bahwa dia telah menguasai beberapa kemampuan divine kuasi tertinggi. Saat ini, Su Zimo hanya perlu menggunakan 50% dari kekuatannya untuk menekan Yun Ting. Kali ini, dia mengalami bencana besar, berjalan melewati gerbang raka, berjalan di jalan menuju mata air kuning, dan dihidupkan kembali di makam Kaisar. Panennya terlalu besar. Sampai sekarang, dia belum sepenuhnya mencerna dan menyerapnya. Saat ini, dia sudah menghilangkan dua kutukan di tubuhnya dan menyempurnakan energi yang dia serap dari makam. Energinya cukup besar sehingga dia bisa menembus dan mencapai alam diri sejati begitu dia menyempurnakan semuanya. Perbedaan antara dia dan Yun Ting hanya akan tumbuh. Saat itu, Su Zimo memandang Yun Ting sebagai lawan terbesarnya. Tapi sekarang, wawasannya bahkan lebih luas. Dia adalah penguasa dari tiga ribu dunia dan memandang rendah masa lalu dan sekarang. Apa? Ketika Yun Ting melihat bahwa Su Zimo hanya tersenyum dan tidak berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan dengan provokatif bertanya, apakah kamu takut? Su Zimo tersenyum dan berkata, jika Anda ingin mencari lawan untuk melatih pedang dao Anda, memang ada orang yang cocok di sisi saya. Siapa? Tanya Yun Ting. Su Zimo menatap Kitsune yang tidak jauh. Dia. Yun Ting merasa sulit untuk percaya. Bakat Kitsune dalam pedang dao memang tidak buruk, tetapi wu dao yang berkultivasi di alam primordial surgawi bahkan tidak bisa memadatkan buah daonya, jadi dia tidak bisa mengancamnya sama sekali. Di antara mereka berdua, ada celah besar. Su Zimo berkata, Dark North adalah murid pertama saya, tentu saja tidak sekarang, tetapi ketika dia menjadi imortal sejati, Anda dapat memiliki spar. Itu konyol. Yun Ting memutar matanya, selain kamu, siapa lagi di alam kultivasi yang sama yang bisa menandingiku? Selain itu, Su Zimo, tidakkah kamu pikir kamu meremehkanku? Saya, Yun Ting, melihat Anda sebagai lawan terbesar saya, tetapi Anda mengirim seorang murid untuk berurusan dengan saya. Saya. Sebelum Yun Ting bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Tidak jauh, Kitsune menatapnya dengan ekspresi tenang dan mata dingin. Aku, aku. Yun Ting ragu-ragu, lalu tersenyum malu-malu. Junior Sister Dark North, aku tidak meremehkanmu. Hanya saja level kultivasi kita berbeda, jadi kita tidak bisa berdebat. Jika kamu memiliki pertanyaan tentang pedang dao nanti, kamu bisa datang kepada aku. Su Zimo tidak tahu apa-apa tentang pedang dao. Dia tidak bisa mengalahkanku. Kitsune perlahan mengepalkan tinjunya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Yun Ting dalam-dalam, lalu bangkit dan pergi. Mau kemana, Sister Junior Dark North? Yun Ting bertanya tanpa sadar. Ekspresi Kitsune acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat Yun Ting saat dia meninggalkan gua. Uh. Dihina, Yun Ting menoleh ke Su Zimo dan bertanya, Saudari Beiming, apakah kamu marah? Aku tidak mengatakan apa-apa, kan? Su Zimo tersenyum. Dia selalu seperti itu. Dia mungkin tidak mengincarmu. Lalu apa yang akan dia lakukan? Tanya Yun Ting lagi. Su Zimo merenung sejenak, lalu berkata, mungkin untuk berkultivasi. Bahkan, dia samar-samar bisa menebak apa yang dipikirkan Kitsune. Kitsune mungkin ingin berkultivasi lebih cepat dan memasuki alam bela diri sejati sesegera mungkin sehingga dia bisa membentuk tubuh Wu Dao sejati dan melawan Yun Ting. Untuk beberapa alasan, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Beiming Sue tampaknya sangat memusuhi Yun Ting. Mungkin ini pertama kalinya keduanya bertemu. Meskipun Yun Ting sedikit banyak bicara, dia tidak menyinggung Kitsune dengan cara apapun. Mungkin itu hanya imajinasiku. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Pada saat itu, Yun Ting tiba-tiba mendatanginya dan menggosok telapak tangannya. Dia tampak sedikit malu ketika dia tergagap, Erem, Saudara Su, apakah murid tertua Anda memiliki mitra kultivasi? Tidak. Su Zimo menatap Yun Ting, yang masih sedikit pemalu dan asmara, dengan senyum tipis. Dia telah melihat dengan jelas melalui pikiran Yun Ting. Yun Ting merasakan tatapan Su Zimo dan tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia berkata, Saudara Su, saya sudah lama tahu tentang Anda dan saudara perempuan saya. Jangan khawatir, saya akan mendukung Anda dengan kedua tangan dan kaki. Saya sudah terobsesi dengan pedang dao selama bertahun-tahun dan tidak pernah memiliki mitra kultivasi. Murid tertua Anda juga lajang. Mengapa Anda tidak membantu kami berkumpul? Yun Ting sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru menambahkan, tapi ada satu hal. Setelah kita menjadi mitra kultivasi, kita harus sendirian. Senioritas saya tidak bisa lebih rendah dari Anda. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada yang terjadi antara Yun Su dan aku. Su Zemo berkata tanpa daya, mengenai apa yang Anda katakan, terserah Beiming. Saya tidak akan ikut campur. Apa yang salah dengan itu? Yun Ting berkata, kamu adalah tuannya. Mengatur pernikahan untuknya semudah mengucapkan kata. Su Zemo berkata dengan serius, tidak peduli siapa itu, apakah itu tuannya atau orang tuannya, tidak ada yang bisa memutuskan nasib dan hidupnya. Beiming bukan anak berusia 3 tahun. Dia punya pilihan sendiri. Yun Ting dan kebanyakan orang masih percaya bahwa pernikahan adalah perintah orang tua dan kata-kata makcomblang. Namun, pertumbuhan Su Zemo berbeda dari yang lain. Dia tidak ingin memaksakan kehendaknya pada orang lain. Yun Ting mengubah nada suaranya saat melihat keseriusan Su Zemo. Jadi maksudmu kau tidak akan menghentikanku dan dia? Su Zemo mengangguk. Yun Ting berseri-seri. Itu mudah. Suster Junior Beiming bisa datang dan bertanding denganku ketika dia mencapai alam diri sejati. Yun Ting tiba-tiba berubah pikiran dan setuju. Dalam pikirannya, dia akan menggunakan pedang dao untuk menaklukkan Kitsune dan memamerkan keahliannya yang tiada taraf. Apakah Kitsune tidak akan tergoda saat itu? Tidak masalah bahkan jika Kitsune tidak mau mengakui kekalahan untuk pertama kalinya. Jika Kitsune tidak mau mengaku kalah, dia akan menantangnya untuk putaran kedua atau ketiga. Seiring berjalannya waktu, keduanya akan menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Akankah ada kesempatan? Jika Kitsune masih tidak tertarik padanya, dia akan menggunakan jurus pamungkasnya untuk menantang Suzimo. Selama dia mengalahkan Suzimo, itu akan cukup untuk mengejutkan Kitsune. Bab 2750 Yun Ting tertawa bodoh saat dia berfantasi. Tapi segera, dia kembali sadar dan menghela nafas dengan ekspresi bermasalah. Tapi berapa lama waktu yang dibutuhkan Suster Junior Beiming untuk menjadi imortal sempurna dengan mengolah Wu Dao itu. Saya akan menjadi Raja Abadi pada saat Suster Junior Beiming mencapai keadaan diri sejati. Lalu apa gunanya bersaing? Yun Ting menatap Suzimo dengan tatapan tidak puas. Kamu juga. Kamu mengolah jalan keabadian dan budis, tetapi kamu membiarkan murid tertuamu mengolah omong kosong Wu Dao itu. Suzimo berkata dengan tenang, kembalilah dan besiaplah. Kamu tidak perlu menunggu lama untuk pertarungan ini. Dia telah mengawasi kultifasi Kitsune. Selama waktu ini, dengan bantuannya, tubuh Beiming Sue dan Blutlin telah terlahir kembali. Fate will realmnya hampir selesai. Kitsune juga telah membuat beberapa terobosan dalam tiga keterampilan pedang. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan untuk memasuki keadaan bela diri sejati. Saya harap begitu. Yun Ting menghela nafas. Dia masih belum terlalu percaya. Ketika Suzimo melihat itu, dia berkata dengan penuh arti, Saudara Yun, ada sesuatu yang harus saya ingatkan. Aku tidak mengatur Beiming untuk berdebat denganmu karena aku ingin menjodohkanmu atau mencari lawan untukmu. Lalu apa itu? Tanya Yun Ting. Suzimo berkata perlahan, Beiming membutuhkan seseorang untuk menguji pedangnya untuk menjadi imortal yang sempurna. Dia perlu membuktikan dirinya di alam pedang, dan kamu adalah lawan yang paling cocok untuknya. Faktanya, bahkan Suzimo tidak tahu tingkat apa yang akan dicapai oleh kultifasi pedang Kitsune setelah mencapai keadaan bela diri sejati. Cara terbaik adalah menemukan lawan yang cocok untuk menguji pedangnya. Yun Ting adalah orang itu. Kau ingin menguji pedangmu padaku. Yun Ting meledak ketika dia mendengar itu dan berkata sambil mencibir, kamu Tuan dan murid terlalu meremehkan orang. Anda telah mengalahkan saya dua kali, tetapi murid Anda ingin mengalahkan saya dan menguji pedangnya pada saya. Dari sudut pandang tertentu, Dark North bukanlah muridku. Suzimo berkata, dia adalah penerus pertama Wudau, dan kamu hanyalah rintangan pertama yang dia hadapi di jalan pedang Wudau. Baik. Yun Ting mencibir, aku ingin melihat seberapa besar kejutan yang bisa diberikan Suster Junior Beiming kepadaku. Aku tidak akan menyebutnya kejutan. Suzimo menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan mengecewakannya ketika saatnya tiba. Yun Ting. Yun Ting sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Jika dia terus berbicara dengan Suzimo, dia khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya dan akan menyerang Suzimo. Begitu dia meninggalkan gua, dia melihat Wang Tong dan pedang abadi Tai Lai berdiri berdampingan tidak terlalu jauh. Setelah melihat Yun Ting, mereka berdua berjalan untuk menyambutnya. Saudara muda Yun, apakah sesuatu terjadi? Wang Tong adalah orang yang teliti. Dia memperhatikan ekspresi aneh Yun Ting dan bertanya. Tidak apa. Yun Ting melambaikan tangannya dan mengubah topik pembicaraan. Apa yang kalian berdua lakukan di sini, saudara senior? Keduanya bertukar pandang. Wang Tong berkata, karena junior brother Yun dekat dengan rekan Daoi Susu, saya ingin tahu apakah anda dapat membujuknya untuk berhenti menyiksa junior sister Beiming. Bahkan delapan penguasa puncak memuji bakat suster muda Beiming dalam pedang. Kami khawatir dia akan menjadi cacat jika dia terus berkultivasi seperti ini. Seorang cacat. Yun Ting sangat marah. Dia mencibir, bagaimana dia bisa menjadi cacat. Wu Dao sangat kuat. Ketika junior sister Beiming menjadi true immortal, bahkan aku tidak akan cocok untuknya. Wang Tong dan SWAT immortal Tai Lai bingung dengan kata-kata Yun Ting. Mereka tidak tahu dari mana aura jahat Yun Ting berasal. Yun Ting berkata, aku tidak akan membujuknya. Aku ingin melihat bagaimana suster muda Beiming akan menarik kesengsaraan surgawi sejati dan menjadi abadi sejati jika dia tidak dapat membentuk buah Dao. Ini Wang Tong dan SWAT immortal Tai Lai bertukar pandang. Yun Ting dan saudara iparnya baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Apakah mereka jatuh? Setelah jeda, Yun Ting melanjutkan, juga, saudara senior, tolong tahan para pembudidaya pedang dari puncak lainnya. Jangan pernah berpikir untuk menantangnya di alam yang sama. Jika tidak, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Penggara pedang dari alam yang sama bahkan mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam formasi pedang, apalagi dalam pertarungan satu lawan satu. Ada dunia yang berbeda di puncak SWAT Slater Peak. Ini adalah pusat dari benua pembantaian pedang, di mana pedangki pembantaian adalah yang terkuat. Tanpa kultifasi alam gua surga, mustahil untuk berdiri di puncak. Pada saat ini, ada delapan pembudidaya berkumpul di puncak. Mereka duduk atau berdiri, mengobrol santai sambil menyeruput teh. Di antara delapan, ada tujuh pria dan satu wanita. Mereka adalah penguasa puncak dari delapan puncak pedang. Penguasa puncak Gritswood Peak juga satu-satunya wanita di antara delapan. Dia melihat sosok di kaki puncak pembantaian pedang, yang melawan arus dan menyerbu ke dalam air terjun pedangki. Dia menghela nafas dengan lembut. Bei Ming Sue telah banyak menderita beberapa hari terakhir ini. Amitaba. Penguasa puncak dari puncak pedang Zen meneriakan dengan lembut dan berkata, namun, tubuh dan garis keturunannya jelas berubah. Meskipun dia masih tidak bisa memadatkan buah dao, kekuatan tempurnya lebih kuat dari sebelumnya. Seharusnya bukan hal yang buruk untuk Kitsune. Huh. Peak Lord dari Sword Slater Peak mendengus dingin dan berkata, jika bukan itu masalahnya, aku akan mengusir tuannya dari Sword Realm sejak lama. Aku tidak peduli bahkan jika aku dikritik. Kamu masih sama. Yang lain tertawa. Penguasa puncak dari puncak pedang ekstrim berkata, omong-omong, tuannya juga dari alam surga seperti Yun Ting. Aku tidak menyangka dia memiliki hubungan seperti itu dengan Yun Ting. Penguasa puncak dari puncak pedang ilusi mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa saudara perempuan Yun Ting adalah salah satu dari empat peri dari alam surga. Saya belum pernah mendengar dia memiliki mitra kultivasi. Aku tidak yakin tentang itu. Yang lain menggelengkan kepala sedikit. Alam surga. Penguasa puncak dari puncak pedang iblis berkata, saya mendengar bahwa King Lian telah lahir di alam surga dan telah memadatkan tubuh manusia. Dia telah berkultivasi hingga kelas 12. Aku juga pernah mendengar tentang itu. Penguasa puncak dari puncak pedang lima elemen tampak menyesal dan berkata, sayang sekali bahwa pembudidaya dengan tubuh King Lian dipaksa masuk ke makam kaisar dan mati. Creation King Lian kelas 12 sangat berharga sehingga bahkan kaisar immortal slayer tidak berhasil memeliharanya saat itu. Mendesah. Penguasa puncak dari puncak pedang hegemon berkata, sayang sekali untuk sebuah teladan. Kita hanya bisa menyalahkan surga karena membodohi kita. Jika dia lahir di alam pedang kita, apakah dia akan berakhir seperti ini? Betul sekali. Penguasa puncak dari puncak pedang tertinggi berkata, jika dia lahir di alam pedang, para ahli dari delapan puncak pedang pasti akan melindunginya sehingga dia bisa tumbuh dengan lancar dan mereproduksi kemuliaan kaisar pembunuh abadi. Pada penyebutan kaisar immortal slayer, beberapa dari mereka secara tidak sadar melihat penguasa puncak dari sword slatterpick. Bagaimanapun, puncak pembantaian pedang di bawah kaki mereka didirikan oleh kaisar pembunuh abadi. Pada saat itu, penguasa puncak sword slatterpick melihat bunga teratai layu yang tumbuh di puncak dengan ekspresi rumit dan segudang emosi. Pada puncaknya, kipedang pembunuh begitu ganas sehingga bahkan dewa sempurna tidak dapat menahannya. Namun, bunga teratai yang layu telah tumbuh di sana untuk waktu yang lama, itu adalah pemandangan yang menakjubkan juga. Penguasa puncak dari sword slatterpick tampak nostalgia dan menghela nafas berat. Bunga lotus ini ditanam secara pribadi oleh kaisar immortal slayer ketika dia mendirikan sword slatterpick saat itu. Sayang sekali setelah kematian kaisar pembunuh abadi dan kehancuran ciptaan kinglian, bunga teratai layu dan tidak pernah mekar lagi. selamat menikmati.